Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini kami akan membaktikan kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual Muji Masaid seorang walaf yang mendapatkan hidayah saat berada di Belanda dan akan menjadi wali nikah alia Masaid Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang akan menyentuh hati kita semua Muji Masaid yang dikenal sebagai seorang fikir publik mengalami perubahan besar dalam hidupnya ketika mendapatkan hidayah di Belanda Perjalanannya menuju Islam bukan hanya tentang keyakinan tetapi juga tentang transformasi diri dan keluarga Dalam video ini kita akan mendengar kisahnya yang penuh inspirasi Bagaimana ilham di negeri orang mengubah hidupnya dan bagaimana dia siap menjadi wali nikah untuk alia Masaid anak dari saudaranya yaitu Aji Masaid Mari kita simak bersama kisah inspiratif ini Judul Kisah Mu'alaf Muji Masaid yang bakal jadi wali nikah alia Masaid dapat ilham di Belanda Nama Muji Masaid mendadak menjadi sorotan publik Keponakannya alia Masaid kini siap dinikahi oleh adik Atta Halilintar yaitu Taurik Halilintar Muji digadang-gadang menjadi wali nikah alia Masaid meski adik dari Aji Masaid itu belum membenarkannya Kalau jadi wali nikah belum ada oprolan apapun mungkin di hari minggu akan disampaikan kita gak pernah tahu ujar Muji Masaid baru-baru ini Meski begitu Muji Masaid menyatakan kesiapannya jika memang diminta untuk menjadi wali nikah dari keponakannya tersebut Aku selalu siap buat merik karena aku adik almarhum ayahnya ujirnya lagi Menariknya sosok pria yang bernama lengkap Chandra Muji Masaid ini adalah seorang mu'al Muji Masaid dibesarkan dalam keluarga yang berbeda agama Ayahnya Raden Panji Sujono Chondro Aji Ningrat adalah seorang muslim sementara ibunya Ros Suyono dikabarkan adalah seorang katolik Saya lahir dari orang tua yang berbeda agama dan akhirnya saya memilih untuk ikut ayah ujar Muji Masaid pada tahun 2014 Soal kisahnya memutuskan untuk memilih Islam ini ternyata terjadi di Belanda Saat itu Muji sempat mempertanyakan soal keberadaan Tuhan dalam hidupnya Saya dapat ilhamnya di Belanda waktu saya berpikir kenapa semua orang punya Tuhan sedangkan saya tidak tambahnya Meski begitu paman dari aliyah Masaid ini tidak setuju jika dirinya disebut berpindah agama ke Islam pasalnya Muji sempat menempatkan dirinya berada di tengah-tengah agama kedua orang tuanya Saya tidak pernah pindah agama Papa saya Islam Mama saya Katolik Saya selalu di tengah tidak mau pilih dua agama ini Agas Muji Masaid Keputusannya untuk berada di tengah itu kemudian digoyahkan oleh keinginannya untuk memilih satu agama di dalam hati Pilihan itu jatuh kepada Islam Melihat mereka di hati saya harus memilih satu agama dan saya pilih Islam Ungkap Muji Masaid Kakaknya Aji Masaid juga seorang Muslim Aji bahkan sempat membantu Ejelina Sondak untuk menjadi mu'alaf sebelum menikahinya Allahu'alam bisawah Itulah tadi kisah inspiratif dari masuk Islamnya seorang Muji Masaid Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah yakni Pertama didaya Allah bisa datang dimana saja dan kapan saja bahkan di tempat yang jauh dari tanah kelahiran kita Kedua perjalanan spiritual adalah perjalanan pribadi yang penuh makna dan transformasi Ketiga tanggung jawab dan keikhlasan dalam menjalani peran baru Seperti menjadi wali nikah adalah bagian dari menjalani kehidupan yang diridui Allah Demikianlah kisah inspiratif Muji Masaid Seorang walaf yang mendapatkan hidayah di Belanda dan kini siap menjalani tanggung jawab baru sebagai wali nikah Semoga kisah ini dapat memberikan kita semangat untuk selalu mencari ridu Allah dan menghargai setiap langkah dalam perjalanan spiritual terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati